Terima kasih. Keduanya emang sudah punya jalan masing-masing gitu, jadi yaudah akhirnya menjadi hubungan, makanya kalau kita tanya tanggal jadinya, kita gak ada karena memang kayak yaudahlah, udah merasa cocok, yaudah yuk. Sampai akhirnya yakin Mas Tezi ke Mbak Tiaz dan Mbak Tiaz ke Mas Tezi, apa sih maksudnya, yakin mau sampai akhirnya duduk disini gitu ke Pelaminan, ke Pelaminan? Ya, di sini baik banget ya. Baik banget ya, ngerti banget. Seeeeh, itu baik dong setelah ya gak ada yang lain. Pak, mungkin persiapan ke depannya udah tinggalkan gue atau kan gak ada peri-peri apa-apaan, setelah ini ya jalanin aja udah kita belajar, masing-masing tetep masing-masing berusaha buat menandangin masing-masing. Kalau dibilang, aku menyebutnya blessing in disguise gitu, jadi ada berkat sesungguh disitu gitu, karena dengan adanya Tezi terus disamping aku, menemani aku, menemani keluarga, Jadi ya mungkin selama ini orang gitu, atau aku pun gitu loh masih kayak, ya yakin gak ya dia orangnya gitu, tapi ternyata dengan begitu dia sabarnya, sayangnya sama aku, sayangnya sama keluarga aku, terutama sama Mama pada waktu itu. Jadi itu sih sebenernya, itu turning point yang mungkin Allah ngasih aku, ya namanya kesedihan gitu loh waktu itu akhirnya aku kehilangan Mama, tapi akhirnya aku menemukan pengganti gitu, untuk menemani hidup aku. Kalau rencana mengumuman pendekan gimana? Eh, thank you sekarang. Bener nih dia gitu lagi, ya pengennya mah segera ya insya Allah ya. Kalau yang kita gak ada rencana apa-apaan, ini udah terserah yang jatuh aja mau matinya gimana, mau langsung dapet, mau 2 tahun, mau 14 tahun, mau 14 tahun, gitu. Ya udah, udah sebetnya, udah pengennya secepat, tapi ya terserah. Tapi mau ada program balik gak? Enggak sih belum, kan karena, ya kan kita masih coba jalaninnya yang sedikasihnya, nanti kita lihat ke depannya dimana. Kita belum tau sih, belum ada plan kemana-mana. Yang penting sekarang menikmati waktu, Alhamdulillah udah sah menjadi suami istri. Berapa lama sih, Kak? Itu udah mati tadi? Iya, kita kan dari 2022 sih. Ya kenalnya memang udah dari 2020 ya, tapi baru mulai mati tadi. Apa nih ya? Lupa. Makanya itu dia, karena memang kita mengalir. Ada apa sih gak sih dari mama? Enggak, ada sih. Yang penting sayang. Amanat sih gak ada, dia cuma ngungkapin kelas Andi aja. Dia senem, buruan lah, inilah itu lah. Sayang, cocok. Ya, dan yang bikin aku seneng adalah juga melanggu keluarga aku mendrema Tezi dengan sangat tangan terbuka gitu. Bener-bener yang sayang sama Tezi gitu. Yang dicariin? Hah? Kaliannya malah, yang dicariin malah dia gitu. Malah bukan aku. Jadi emang udah, jadi keluarga besar tuh udah bener-bener cukup tau Tezi. Apalagi makanya aku bilang tadi itu mas. Selain mama sakit, semua orang juga melihat Tezi sama muda Tezi. Mereka juga pada salut sih, sangat luas. Sempet diarah dulu sebelum? Yes. Sempet-sempet. Sempet kita rutin. Sempet kita rutin. Sempet kita rutin. Sempet kita rutin kemarin tapi juga pas. Aku ingin juga makan. Tengah makan apa-apa. Tengah makan apa-apa. Tengah apa-apa juga. Oke. Oke resepsi mungkin ada apa-apa? Biasa aja, internasional. Biasa aja, internasional. Oke. Ini wedding dream, Kak Biasa itu. Wedding dream gak sayang? Kamu kan tanya-tanya baju. Bukan wedding dream, apa yang kita kenakan, bagaimana acaranya. Tapi ini wedding dream sayang. Dikasih. Halo. Setepat dia. Hei. 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 Para X pada diundang gak? Hei. Para X. Mampu, mampu. Ada mantan-mampu. Karena kita tahu. Tentang-tentang diundang. Iya, iya. Maaf, gue minta. Kita undang aja tuh. Kalian rumahnya deket. Gue deket sini sih. Semang gak tahu ditentang atau enggak nih ya. A-a. Batang dong, Mak. Karena memang hubungan kita kan memang. Bye-bye.